Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan dan jelas kali ini masih kita nantikan kartu kuning nampaknya jelas untuk kedua pemain gimana ya nampaknya satu pol dua kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan lima itu ini satu tenahan lurus nampaknya ada imam Patiliuka imbang dari kesebelasan not S Ipul lebar jauh ke sektor sebelah kanan nampaknya disana ada Egy Sima coba digagalkan kembali nampaknya Sima Egy Fahmi angkat jauh ke sektor depan Mbak Busur Panar angkat ada jauh ke sektor depan soborkan pada siapanya ada angga-angga-angga-angga-angga 1.000 Terima kasih telah menonton! 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 akan pergerakan Didi dengan begitu sikap satu tendangan jebret akhirnya merupakan skor 3-1 sementara unggul kesebelasan Guyuk atas kesebelasan Not S semakin berat langkah dari tim Not S setelah satu gol kembali tercipta memasuki waktu normal babak kedua 3-1 namun masih ada waktu kesempatan bagi kesebelasan Not S untuk memperkecil kedudukan ataupun menyamakan kedudukan kita nantikan kembali Egi Ipul masih Ipul kembali pada Egi sedikit dengan umpan panjang singal yang jelas disana ada Fahni yang namun masih Rahman Bule coba melebar kembali Rahman Bule ya jelas ada Dendi sodorkan pada siapa kerjana Dendi Dendi Didi angkat jauh dengan kembali ada Imam Padili Yuka hampir hampir saja kembali satu blunder tercipta namun upaya yang coba dihentikan Rahman dan B kita nantikan kembali nampaknya upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Not S masih menemukan kebuntuan sementara dari sektor sebelah kiri pemain bernomor punggung 17 mencoba merang seada Dendi gagal nampaknya upaya dari Dendi sementara jelas kembali kemarin kemarin disaksikan oleh sekitar 3642 pasang mata weekend tentunya menjadi tontonan yang cukup enak untuk disaksikan Surihani sedikit berbeda dengan kecepatan Sima 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 gagal nampaknya Sima untuk lepas dari kawalan Rahman sementara kembali upaya datang nomor bulu Reng teng 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 oh nampaknya kembali upaya dari Not S guna menghentikan bersama dengan itu pula berakhir sudah kick-off babak kedua dengan skor akhir satu untuk not S dan tiga untuk kesebelasan Goyub FC matur kesowon terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesebelasan